Lo tau gak sih, kalo pikiran itu sebenernya gak selalu bisa rasional? Apalagi kalo kita lagi ngerasain sebuah emosi yang kuat dan lagi berlebihan gitu. Nah ini sebenernya nanti bakal ngarah ke kebiasaan negative thinking, kalo misalnya kita lagi sedih atau cemas. Nah kalo lo mau denger lebih banyak soal penjelasannya, lo simak satu video sebelum tidur ini dari 1%, biar lo bisa dapet keseluruhan insidenya, oke? Nah, sebelum mulai gue jelasin, gue mau ngasih tau dulu bahwa ya sebenernya bakal ada istilah psikologi yang perlu lo ketahui. Pertama adalah sensasi, dan yang kedua adalah persepsi. Singkatnya, sensasi itu adalah semua hal yang berasal dari luar dan ditangkep sama panca indera kita. Kayak misalnya udara dingin, kebisingan gitu ya, dari situasi yang ramai gitu, sampai ke cahaya matahari misalnya, terus bikin kita silau. Nah terus, apa yang ditangkep sama panca indera itu sebenernya bakal dikirim ke otak dan dikasih makna. Nah inilah si persepsi itu. Gimana lo ngasih makna ini akhirnya bakal ngebuat lo ngasih respon. Kayak misalnya, ada angin gitu, terus anginnya tuh kenceng, dingin. Nah ini bikin lo berkomentar gitu, kayak, oh hari ini dingin ya, untung gue bawa jaket. Nah respon yang muncul adalah lo ngerasa puas sama diri lo, lo udah bawa jaket gitu. Dan itu tadi adalah contoh simpel buat sensasi dan persepsi. Nah gimana kita mempersepsikan sesuatu, ini sebenernya dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Kayak misalnya, ya mindset kita, pikiran di dalam diri kita, perasaan kita, sikap kita, dan juga bahkan sampai ke kepercayaan kita. Jadi persepsi itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal, dan sebenernya kalau kita mengalami perasaan senang, puas, atau bahkan sedih, itu ada pengaruh dari hal-hal tadi. Ya sama aja kayak misalnya, kalau misalnya kita pikir ya, gimana sih orang kaya banget yang bisa beli MACD kapan aja gitu ya, bisa beli fast food kapan aja, gimana sih mereka mempersepsikan ke restoran kayak MACD atau KFC? Ya pasti biasa aja gitu, beda tapi sama orang yang mungkin status sosial ekonominya rendah, yang nggak pernah gitu ke KFC atau ke MACD makan langsung, ya pasti persepsinya bakal berbeda. Nah, terus gini, sebelum kita ngambil keputusan yang cepat gitu ya, gimana mempersepsikan sebuah kejadian, ya hal pertama adalah ya kita harus ngasih konteks kan ke kejadian dan pengalaman itu, dan konteks itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Nah, biasanya kalau pikiran kita lagi sinkron nih sama realita, kita bisa buat ngasih makna dan konteks dengan benar dan sehat gitu sih. Misalnya lo ngeliat temen lo gitu ya di supermarket, dan lo coba nyaut dia tapi dia nggak nengok, ya kalau lo misalnya lagi aware, lagi sinkron gitu ya sama realita, mungkin lo sadar kalau dia mungkin nggak ngedenger lo gitu. Tapi banyak juga kondisi di mana pikiran kita tuh nggak sinkron sama realita. Nah, ini bikin kita jadi salah ngasih makna kadang-kadang ya, itu kurang tepat aja. Akhirnya yang muncul malah negative thinking gitu kadang-kadang gitu. Misalnya lo teriak gitu ya, nyaut temen lo yang jauh banget dan dia nggak nengok. Mungkin kalau lo punya pengalaman buruk sama pertemanan, kalau mungkin lo nggak punya banyak temen, kalau mungkin lo ngerasa buruk sama diri lo, mungkin lo bakal ngerasa, lo bakal punya persepsi bahwa temen lo ini benci sama lo, dan sebenernya dia pura-pura nggak denger aja, tapi sengaja nggak bales gitu. Nah, ini akhirnya bikin lo ngerasa ya buruk soal diri sendiri, jadinya negative thinking. Nah, kalau lo ngerasa kayak gitu ya sebenernya namanya manusia ya nggak apa-apa sih sebenernya, lo nggak sendirian, banyak kok yang kayak gitu. Tapi kabar baiknya negative thinking ini sebenernya bisa kita kontrol, punya pola, dan kali ini gue bakal ngerangkum 3 pola negative thinking yang paling umum, ini yang gue dan para mentor 1% temui selama program konsultasi sih. Gitu. Nah, biasanya kita juga ngasih penjelasan ini ke klien yang punya masalah yang serupa. Nah, gue harap semoga video ini bisa ngebantu lo sih, biar lebih paham, lebih dalam soal negative thinking, dan tau gimana cara mengelolanya. Nah, untuk mindset atau pola pikir lainnya ya, lo bisa cek aja di playlist yang udah gue cantumin di description box, silahkan diklik aja. Nah oke, kita mulai ya. Jadi, apa aja nih 3 pola negative thinking yang paling umum? Yang pertama adalah pola serba pukul rata. Jadi kayak pola ini muncul setelah ada satu atau rangkaian kejadian yang ngebuat lo pukul rata gitu. Kalau kejadian itu bakal memengaruhi seluruh hidup lo. Jadi kayak meskipun cuma sedikit, tapi lo pukul rata aja. Oh ini bakal ngaruh ke semua gitu. Meskipun belum kejadian, misalnya kata-kata yang sering muncul adalah selalu atau gak pernah gitu. Misalnya lo pernah salah gitu ya, salah ngomong ketika lo lagi public speaking gitu. Akhirnya lo ngerasa kalau gara-gara lo salah ngomong, lo mikir bahwa, oh gue bakal kayak gitu terus gitu. Lo bakal selalu gagal ngasih pidato, dan lo gak akan pernah bisa untuk pidato gitu. Nah ini pukul rata sih gitu. Atau kayak misalnya lo pernah nyoba nih buat bikin bisnis, terus gagal gitu ya. Terus lo ngerasa, oh gue mah gak pernah bisa bikin bisnis gitu. Gak bakal pernah bisa. Gue bakal selalu gagal. Nah itu adalah contoh mindset atau pola pukul rata gitu sih. Nah ini yang bisa bikin lo negative thinking ketika lo nanti menemukan situasi serupa. Ya kalau kayak gitu gimana caranya ya? Ya tinggal disadari ya, dan kayak inget aja bahwa gak selalu kok kayak gitu. Yang kedua, langsung lompat ke kesimpulan. Nah pola ini biasanya berasal dari ngebuat asumsi yang kita gak tau itu tuh bener atau enggak. Contohnya asumsi tentang gimana orang lain mikir tentang kita, atau asumsi tentang gimana sesuatu itu pasti bakal terjadi. Kayak contoh di awal tadi, ketika lo nyautin temen lo di supermarket gitu ya, tapi dia gak denger, lo langsung lompat ke kesimpulan. Kalau, oh kayaknya dia benci sama gue sih, jatuh dia gak mau nyepak gue dan sebagainya. Nah seakan-akan lo bisa baca pikiran dia gitu. Seakan-akan dia memang beneran denger, tapi pura-pura aja gak denger. Nah, itu sebenarnya adalah ya langsung ke kesimpulan, padahal lo gak tau buktinya kan gitu. Dan mungkin di kejadian itu juga ada faktor-faktor lain, ada hal-hal lain yang sebenarnya terjadi gitu sih. Nah yang terakhir adalah pola menyalahkan. Nah sesuai namanya, ini adalah pola pikir negatif di mana lo menyalahkan suatu kejadian ke satu pihak aja. Misalnya ke diri sendiri, atau ke orang lain, atau ke ya apapun lah, yang bisa lo salahin gitu. Padahal sebenarnya sebuah kejadian itu, entah itu lomba, entah itu mungkin bencana gitu ya, dan lain sebagainya, itu tuh faktornya banyak banget gitu. Dan seringkali juga melibatkan hal-hal yang kadang gak bisa kita kontrol. Misalnya kita datang ke acara, dan mungkin gak ada orang yang ngajak kita ngobrol. Ini akhirnya bikin kita ngerasa kecewa, dan akhirnya nyalahin diri sendiri. Gue emang orangnya gak bisa ngobrol nih, atau introvert, dan lain sebagainya gitu. Dan orang lain juga, kayaknya ngeliat gue gak asik. Nah sebenernya lo gak ngobrol tuh kan banyak faktornya. Jadi kayak, instead of nyalahin diri sendiri, atau nyalahin orang lain, atau nyalahin siapapun, ya sadari aja bahwa mungkin lo emang gak hoki di sana. Dan mungkin ada salah lo juga, tapi ya gak bisa nyalahin sepenuhnya diri lo, ada di situasi itu. Gitu. Nah terus, pertanyaannya adalah gimana cara nguranginnya nih? Kalau lo mengalami 3 pola negative thinking tadi, well, jawabannya ada di awal sebenernya. Yaitu, gimana lo ngasih konteks kekejadian, dan gimana lo mempersepsikan sesuatu. Pola pikir negatif, ini adalah salah satu cara pikiran kita buat ngeyakinin sesuatu yang sebenernya, ya belum terlalu bener gitu. Banyak banget hal yang mengaruhi kita, sampai kita bisa berpikir negatif. Jadi, kan ini adalah persepsi lo ya. Jadi, ya lo mesti tahu sih, gimana cara pikiran lo mempersepsikan sesuatu. Gimana lo paham, cara lo berpikir, secara menyeluruh. Nah, cara buat mengatasinya juga macem-macem gitu ya. Ngomongin soal overthinking atau negative thinking gitu. Entah itu ditulis kayak, kayak pake worksheet ini nih, thinking journal, atau pake worksheet misalnya, Socratic thinking. Nah, kita banyak toolsnya sebenernya, dari 1%. Dan, mungkin banyak dari lo yang udah mendapatkan manfaat ya, dari nonton video YouTube gitu. Kayak 1%. Dan akhirnya, yaudah gitu, lo akhirnya jadi bisa berpikir lebih sehat gitu ya. Bahkan banyak banget juga tesimoni-tesimoni, yang datang ke personal DM gue ya di Instagram, yang bilang bahwa 1% tuh ngebantu banget gitu kan. Nah, tapi kadang ada juga orang yang kayak susah gitu, untuk tahu alur berpikir dirinya sendiri secara menyeluruh gitu. Atau, tahu gimana cara teman-teman berpikir. Dan ya emang gue tahu gitu ya, gue tahu lo sendiri mungkin sadar bahwa disini gue bakal bilang, ya mungkin lo perlu konsultasi gitu. Dan gue juga udah sadar kok banyak komen yang bilang, ini iklan konsultasi mulu. Tapi ya, banyak kok orang yang mungkin gak kayak lo gitu. Yang kayak, lo mungkin ngeliat video terus bisa sembuh. Tapi kadang ada banyak orang yang ngeliat video gak bisa sembuh gitu. Jadi kayak disini gue bakal ngiklan ya. Gue bakal ngiklan, jadi buat teman-teman yang sekiranya, teman-teman kayak, belum paham gimana cara berpikir menyeluruh, gimana cara untuk handling negative thinking, saran gue sih lo ikut mentoring 1% aja. Kenapa? Karena ini bakal ngebuat lo lebih sadar sama pikiran lo, dan ya mentor-mentor ini juga bisa nemenin lo untuk cerita gitu, untuk ngurangin negative thinking. Karena salah satu solusi yang kita saran ini juga adalah cerita. Gak harus ke mentor sih, tapi kayak, ya kadang kan banyak orang yang gak punya teman juga kan untuk cerita, atau punya teman tapi kayak, malah ngejudge, malah adu nasib gitu kan. Jadi silahkan gitu, kalau misalnya lo ngerasa bahwa, lo ada masalah di persepsi, ada masalah di negative thinking, bisa aja lo mentoring 1% gitu. Dan buat lo semua yang kayak bilang bahwa, aduh ini 1% ngiklan mulu gitu, ya mungkin lo bukan target marketnya cuy gitu. Jadi kayak, atau mungkin lo belum terbuka aja pikirannya untuk konsultasi gitu sih, dan that's okay gitu. Kayak semua orang punya pilihan masing-masing gitu ya, untuk mau konsultasi atau enggak gitu. Tapi kayak, gue akhir-akhir ini makin banyak ngeliat komen-komen kayak, ini 1% iklan mulu dan lain sebagainya. Palingnya itu aja sih gitu. Jadi kayak, ya buat temen-temen yang ngerasa butuh konsultasi, silahkan konsultasi gitu ya, bisa klik link di deskripsi. Buat temen-temen yang ngerasa udah kebantu, sama video-video yang 1%, ya silahkan dipraktekin. Buat yang nggak ngerasa kebantu, yang ngerasa kayak, oh jelek nih, atau udah ikut ternyata jelek, ya silahkan di feedback gitu, kalau misalnya berkenan ya. Dan semoga feedback temen-temen nanti bisa jadi oke juga sih. Jadi kayak, yaudah sih, kalau dari gue menghadapi temen-temen yang selalu bilang 1% ngiklan mulu, gue mengatakan dengan tegas di sini, gue bakal ngiklan terus, karena gue merasa ya produk dan jasa 1% itu bermanfaat. Dan akhir kata, balik lagi ke message dari video ini, ya kalau nggak semua pola pikir negatif yang lo pikirin sekarang, itu semuanya benar gitu sih. Jadi ya sekarang temen-temen coba aja untuk sedikit, coba ubah persepsi yang dihasilkan oleh pikiran kita, yang mungkin kita nggak sadar persepsi itu secara otomatis, tiba-tiba ternyata ya didapatkan oleh pikiran kita gitu. Ya akhir kata mungkin, gue Evan dari 1%, well as always, kalau misalnya lo ngerasa butuh mentoring ya silahkan, untuk klik link deskripsi, gitu ya, gue tunggu lo di mentoring 1%. Oke, thanks. sub indo by broth3rmax